Intro Inilah sasak Christian Mangaron Rontini Bek Asing Persita Tanggerang asal Filipina Kini telah memutuskan menjadi mu'alaf Christian Mangaron Rontini Mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Raya Al-Azham Tanggerang Pada selasa 5 September 2023 lalu Hal ini diungkapkan oleh Christian Mangaron Rontini sendiri melalui akun Instagramnya Beberapa pemain Persita juga terlihat menyaksikan secara langsung proses Christian mengucapkan dua kalimat syahadat Seperti Jack Brown, Javlon Gusevnev, dan Randy Oskario Selain itu ada juga pemain veteran Indonesia Christian Gonjales Tanpa Christian Gonjales juga membawa keluarganya untuk menyaksian Christian Rontini memeluk agama Islam Usut punya usut anak dari Christian Gonjales Yang ini Amanda diduga memiliki hubungan khusus dengan Bek Persita itu Hal itu dapat dilihat dari foto yang diunggah Rontini Terlihat Amanda dan Rontini tampak berduaan pada foto acara perpindahan agama tersebut Bahkan Rontini mengunggah dua foto yang bersama Amanda Dari unggahan itu pujian dari antar pemain sepak bola juga turut mengiringi perpindahan Rontini Hal itu dapat dilihat dari kolom komentarnya Masya Allah, Tabarakallah, tulis pemain Borneo Visi Adam Alis dalam unggahan postingan Rontini Masya Allah, Tabarakallah, tulis rekan setim Rontini Zablon Gusevnev Bahkan istri Christian Gonjales juga turut berkomentar Masya Allah, Tabarakallah, tulis Eva Gonjales Seperti diketahui Rontini merupakan pemain asal Filipina Dan baru bermain di sepak bola Indonesia dengan bergabung bersama Persita Rontini sendiri didatangkan untuk memenuhi kuota Asia Tenggara di Liga 1 2023-2024 Sebagai informasi Rontini sudah mencetak dua gol dari sepuluh pertandingan yang dijalani Pada gelaran FIFA Mat Sedai bulan September 2023 Rontini kini kembali ke Filipina untuk melawan Taiwan dan Afghanistan Hal ini juga dapat dilihat dalam Instagram story unggahan Rontini yang sedang berada di Rizal Memorial Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye